Terbang harum pedang hujan jilid 24. Bab 76. Jurang yang mengejutkan tampak San Ming menepuk putrinya dengan marah. Dia menyalahkan putrinya yang bicara begitu ceroboh. Sorot metu dingin Wan Hong melihat Ling Lin. Ketika Lunan Ren kebetulan melihat itu, dalam hati dia tidak enak karena sorot metu Wan Hong sekarang sangat mirip dengan ayahnya, Aimi Yan Guk Singke. Wajah yang dingin, sikap yang galak dan sadis terlihat dari sikapnya. Dia takut juga waspada terhadap gadis ini karena dia tahu apa arti dari sorot metu ini. Terdengar San Ming berkata lagi, Margakso masih bicara, mereka berdua selama puluhan tahun ini selalu ingin mati bersama tapi selalu gagal. Hari ini lebih baik dua orang berdiri tanpa bergerak, membiarkan lawan memukul tiga kali. Kalau begitu, perkataan Margakso belum selesai, kakak Wan bertanya dengan dingin siapa yang akan memukul terlebih dulu. Margakso kebingungan dan tidak bisa menjawab. Lunan Ren berpikir, ilmu silat mereka berdua hampir setara, siapapun yang memukul duluan, tidak akan bisa bertahan. Jika Wan Tian Pin terlebih dulu yang memukul, jika Ksu Bai tidak mati juga tidak akan sanggup membalasnya. Pertanyaan Wan Tian Pin benar-benar tidak bisa dijawab, San Ming berkata lagi, mereka berdua saling memandang dengan lama. Aku lihat wajah kakak Wan semakin seram. Aku benar-benar takut dan mencoba menasehati mereka lagi, tapi kakak Wan tiba-tiba berlari ke belakang. Margakso seperti narah tapi dia berusaha bertahan, tidak lama kemudian kakak Wan sudah kembali, kedua tangannya membawa segulung tali besar. Gulungan tali begitu besar membuat seluruh tubuhnya tertutup. Seumur hidup aku tidak pernah melihat tali begitu banyak. Margakso juga merasa aneh, dia bertanya, Noh, kau melakukan apa tapi kakak Wan tidak menjawab. Dia menaruh gulungan tali itu di bawah tiba-tiba dari balik baju dia mengeluarkan sebuah lempengan besi dan melayangkannya di depan Margakso. Alat cahaya berputar teriak Lunan Ren. Alat cahaya berputar sanning bengong Lunan Ren tidak bisa menjawab. Meteling Lin berputar melihat Lunan Ren. Dia berkata, Ibu, teruskan cerita musan Ming menarik nafas panjang kemudian melihat Lunan Ren tapi pelan-pelan berkata, kalau itu benar adalah alat cahaya berputar. Margakso melihatnya, dia berteriak tapi wajah kakak Wan sama sekali tidak berubah. Kemudian dia melempar benda itu ke dalam jurang. Margakso terkejut, dia mengira kakak Wan sudah gila dan membentak, apa yang kau lakukan? Dia berlari ke pinggir pagar untuk melihat alat cahaya berputar itu jatuh kemana tapi alat ini sudah terjatuh ke dalam jurang. Bayangannya juga tidak terlihat, suara jatuhnya pun tidak terdengar. Tidak lama kemudian kakak Wan pelan-pelan berkata, kita sama-sama turun ke bawah, siapa yang mendapatkan alat itu terlebih dulu, dialah pemenangnya. Perkataan kakak Wan sangat singkat. Kami yang mendengarnya pun terkejut, Margakso ikut terkejut. Tapi segera dia tertawa terbahak-bahak dan terus-menerus berkata, care yang baik. Kali ini di antara kita pasti ada salah satu yang mati, tapi kakak Wan menjawab dengan dingin, mungkin kita tidak bisa kembali lagi ke sini. Lunan Ren menarik nafas panjang. Untuk apa teriak Ling-Lin San Ming bercerita lagi, kami juga sangat terkejut ketika mendengar kata-katanya. Apalagi kakak, dia terus menangis, kemudian Margakso itu berkata, tali ini benar-benar sangat panjang. Kakak Wan berkata, tali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Kita turun ke bawah dengan tali ini. Margakso melihat tali itu lalu berkata, memang tali ini sangat panjang. Tapi apakah bisa terjulur sampai ke bawah kakak Wan berkata, aku juga tidak tahu. Mungkin jarak tali dengan dasar jurang masih ada ratusan meter lagi. Margakso tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kita benar-benar tidak mungkin bisa kembali lagi ke sini. Ling-Lin pelan-pelan menarik nafas katanya, aneh, mengapa mereka tidak takut mati usianya masih begitu muda, dia tidak tahu manusia terkadang demi suatu alasan, mereka menganggap kematian adalah hal biasa, alasan seperti itu layaknya seperti cinta yang dalam, dendam yang dalam, terkadang hanya demi kebenaran dan keadilan. Matthew Suning berputar. Dia seperti menyalahkan putrinya ikut bicara tapi dia bercerita lagi, suara tawa Margakso dan suara tangisan kakak membuatku bergetar. Tapi Margakso sudah berkata, jika kau mau pergi, kita pergi sekarang. Kakak Wan menjawab, baik mereka bersama-sama melemparkan tali itu ke dalam jurang dan ujung tali diikat ke sebuah pohon. Kakak dan Hang R. terus memeluk kakak Wan, mungkin sebenarnya kakak Wan juga merasa sedih. Tapi dia berkata dingin, untuk apa kalian menangis, belum tentu aku akan mati. Dia mendorong kakak sampai terjatuh, Lunan Ren turut memberi menesihat, jurang ini sangat dalam tapi tali ini juga sangat panjang, ditambah lagi ilmu silat mereka tinggi. Mungkin sekarang mereka masih hidup, dia memang berusaha menghibur tapi kata-katanya masuk akal juga. Sun Ming menarik nafas panjang. Mungkin akan terjadi seperti itu tapi di antara mereka berdua ada permasalahan begitu dalam, dalam keadaan seperti ini mereka akan terus bertarung, berusaha membunuh lawannya, mana mungkin bisa selamat turun sampai ke dasar jurang Lunan Ren menundukkan kepala. Sun Ming melanjutkan, dalam keadaan seperti itu tidak ada seorang pun yang bisa mencegah mereka. Marga Tsu berjalan mendekati pagar, dia mundur lagi dan berkata, tidak bisa, tidak bisa dalam hati aku benar-benar senang. Aku kira dia tidak mau bertarung lagi dengan kakak Wan, kakakku juga sambil menangis sambil terus memohon kepadanya. Tapi dia berkata lagi, kita sama-sama turun. Jika orang yang ada di atas memotong taliku, bukankah nyawaku yang akan melayang duluan Lunan Ren berpikir, hahaha, dua orang ini ilmu silatnya tinggi, otak pun berputar sangat cepat. Hahaha, Tuhan sudah menciptakan Tsai Nian Guk Singke Wan Tian Pin, mengapa menciptakan lagi tangan terampil Ksu Bai San Ming berkata lagi, sesudah aku mendengar perkataan Marga Ksu, dengan cepat aku membenarkan perkataannya dan menyuruh mereka mencari Caroline. Memang aku sadar tidak mungkin bisa menasehati mereka, tapi aku berharap aku mengulur waktu siapa tahu mereka berubah pikiran. Tapi kakak Wan dengan dingin berkata, suruh mereka masuk ke dalam, mereka tidak akan tahu tali mana milikku dan tali mana milikmu, tadinya aku ingin terus memberitahu mereka, tapi aku melihat wajah kakakku tersenyum. Waktu itu aku berpikir setelah kami ke dalam kami akan segera keluar. Apakah kami tidak tahu tali mana milik kakak Wan dan tali mana milik Marga Ksu, tapi Marga Ksu tiba-tiba tertawa. Sambil tertawa dia berputar. Tiba-tiba aku merasa bagian bawah ketiaku kaku, ternyata aku sudah ditotok, kakak, Hang R, dan semua pelayan pun ditotok. Kakak Wan berdiri tidak bergerak. Waktu itu aku merasa heran melihat tangan Marga Ksu bergerak begitu cepat, belum habis cerita San Ming, Lunan Ren sudah menarik nafas, tetua Wan tidak bergerak, karena dia sudah menebak maksud Ksu berai, sebenarnya Lunan Ren juga bisa menebak maksud Ksu bai. Bab 77. Hidup atau mati siapa yang tahu San Ming mengangguk? Hahaha. Apa yang kau tebak tidak salah lagi, hanya sebentar Marga Ksu sudah menotok banyak orang. Kemudian dia berkata, aku menotok kalian ada batasnya. Kalian ditotok tapi tidak merusak organ kalian. Setelah sejam nanti kalian pasti akan terbuka dengan sendirinya, kakak Wan hanya tertawa dingin berkata, aku tahu Marga Ksu tertawa terbahak-bahak, kalau kau sudah tahu mengapa kau nembiarkanku menotok mereka kedua orang ini benar-benar tidak bisa akur, San Ming sedikit diam mungkin dia sedang mengingat-ingat kembali kejadian waktu itu. Aku melihat mereka turun satu persatu tapi aku tidak mampu menghalanginya, suaraku pun tidak bisa keluar, Ling-Ling ikut bicara, nanti jika aku bertemu dengan Marga Ksu, aku akan menotoknya. Biar dia merasakan bagaimana jika rasanya ditotok, alis San Ming berkerut, dia ingin memarahi putrinya, tapi terdengar Wan Hang bersuara uh, seperti tidak senang. San Ming merasa aneh juga berpikir, Ling-Ling ada di pihak kalian mengapa kau begitu terhadapnya, tapi begitu melihat kedua alis Lunan Ren berkerut, dia tampak sangat khawatir kemudian dia baru mengerti, diam-diam berpikir, ternyata Hang R juga sudah jatuh cinta kepada Lunan Ren. Bagaimana ini tapi pelan dia memarahi putrinya, jangan sembelarangan bicara nanti kau akan ditertawakan orang lain, Ling-Ling ingin mengatakan sesuatu lagi tapi Lunan Ren sudah bertanya. Lalu apa yang terjadi? Mereka bergerak sangat cepat, hanya sebentar mereka sudah menghilang, aku benar-benar merasa cemas, di sana-sini seperti terdengar suara detak jantung, aku tahu semua orang di sini merasa cemas. Tidak lama kemudian terdengar suara margakse membentak. Suara ini terdengar dari bawah, setelah itu tidak terdengar suara lagi. Dalam hati aku berpikir dia pasti sudah mati, Lunan Rendam diam menarik nafas, mungkin Wan Tianpin menyerang secara diam-diam. Dalam keadaan seperti itu pasti Subai tidak waspada, tapi begitu melihat ibu dan putri Wan dia merasa aneh, kalau begitu pasti tidak terjadi apa-apa pada Wan Tianpin, tapi mengapa mereka menangis sambil meneruskan ceritanya, belum habis aku berpikir, di bawah terdengar suara kakak Wan kemudian suara tawa margakse dan bentakannya. Mereka bersama-sama berteriak, dan kemudian tidak terdengar lagi suara apa-apa, setelah Sun Ming selesai bicara di tempat itu kecuali suara desah nafas tidak terdengar suara lainnya. Lunan Rendam terdiam, kemudian dia berkata, hidup dan mati seseorang ditentukan oleh nasib, mereka berdua mempunyai ilmu silat tinggi, dalam hidup mereka, pasti telah melewati banyak bahaya, mungkin kali ini mereka juga bisa melewatinya, perkataannya baru selesai, ibu dan anak bermargawan itu yang sejak tadi telah berhenti menangis, sekarang tiba-tiba menangis dengan histeris. Lunan Rendam ingin menghibur mereka, tapi Nyonya Wan telah berlutut di depannya, dan menarik-narik bajunya, Lunan Rendam terkejut dan bertanya, Nyonya, ada apa? Nyonya Wan menangis sambil memohon, tolonglah mereka, tolonglah mereka, Lunan Rendam menjawab dengan kebingungan, asalkan aku sanggup aku pasti akan menolong, Nyonya Wan terus memohon, aku tahu ilmu silatmu sangat tinggi, cobalah kau turun melihat, dia, dia apakah dia sudah mati atau masih hidup? Lunan Rendam terpaku, Nyonya Wan berkata lagi, Hang R., kau juga berlutut. Adik, bantulah aku agar dia mau menolongku, aku, aku sudah lama, aku, Wan Hang ikut berlutut. Telinga Lunan Rendam jadi penuh dengan suara minta tolong, sebenarnya dia masih meragukan kemampuannya sendiri, tapi dalam keadaan seperti ini dia tidak sanggup menolak permintaan perempuan tua ini. Terdengar Nyonya Wan menangis berkata, selama puluhan tahun ini, aku dan Tian Pin hanya berkumpul, berkumpul selama beberapa bulan saja, sekarang, walaupun dia sudah meninggal, kau, kau tolong cari mayatnya, adik, tolong mohon kepadanya. Hang R., mintalah padanya, mengapa kau tega meninggalkanku? Dia juga memohon kepada San Ming lagi, adik, bantulah aku memohon kepadanya, San Ming sekarang hanya terpaku. Dia berkata dengan bingung, Yei Feng, kau, dia bersaudara sepupu dengan Nyonya Wan, tapi mana mungkin dia minta pekerjaan yang tidak masuk akal? Apalagi lelaki ini begitu dicintai putrinya. Wan Hang masih berlutut di depan Lunan Renan, kepadamu, kepadamu, apakah kau tahu, aku tahu bagaimana kemampuan ilmu silatmu, Nyonya Wan segera berkata, kalau kau pergi sendiri tidak akan berbahaya, kau, Meta Lunan Renan terpejam, kemudian dia membuka matanya kembali, dia lalu berjalan ke depan pagar, dia mencengkram sebuah tali besar dan membelahnya menjadi dua. Metu Sun Ming membesar, Ling-Lin dengan terkejut berdiri di depannya, lalu berkata dengan ada ketakutan, kau, kau akan melakukan apa? Meta Lunan Renan terus melihat tangannya, lalu pelan-pelan menjawab, aku akan membawa tali ini, kalau tali ini tidak cukup panjang, aku akan menyambungnya lagi, apakah kau mengerti sepasang Meta Ling-Lin penuh air Meta, kau, ingin, turun, ke bawah suara Ling-Lin bergetar. Aku akan turun, aku kira tidak akan terjadi apa-apa padaku, Ling-Lin menarik tangannya, dengan nada takut dia berkata, kau, mengapa, kau, orang lain kepadamu. Perkataan Ling-Lin belum selesai, Nyonya Wan sudah datang menghampirinya, dia memeluk pinggang Ling-Lin sambil marah dan menangis, kau benar-benar tidak punya hati nurani, apakah kau tahu kalau Wan Tianpin adalah pamanmu? Dia, dia adalah, Sun Ming masih berdiri dengan dengong di sini, sekarang apa yang harus dia lakukan, dia sendiri kebingungan. Ling-Lin menangis dan berteriak, lepaskan aku, suamimu mungkin mati, kau menyuruh orang lain ikut mati, Sun Ming berkata, Ling-R, kau tidak boleh bicara seperti itu tapi suara Sun Ming tidak keras, walaupun keras Ling-Lin tetap tidak bisa mendengarnya. Tiba-tiba Lunan Ren membentak dengan suara menggelegar, semua jangan bicara lagi suara gelegar ini seperti mempunyai tenaga sihir yang kuat, membuat suara tangisan menjadi kecil, perlahan dia membalikan tubuh menghadap Nyonya Wan, lalu berkata, tolong, lepaskan tanganmu Nyonya Wan merasa sorot. Meta Lunan Ren membuat orang menjadi takut, dia melepaskan tangannya dan mundur selangkah, lalu berdiri tegak. Perlahan Lunan Ren mengulurkan tangannya lalu mengelus-elus rambut Ling-Lin, dengan lembut berkata, Ling-R, apakah kau mau aku menjadi seorang penakut sambil meneteskan air Meta? Ling-Lin menggeleng. Lunan Ren dengan pelan berkata lagi, apakah kau mau, karena aku takut bahaya dan kesulitan, maka aku tidak membantu orang lain? Kau harus mengerti membantu orang bukan hanya kepada saudara saja, tapi kepada setiap orang yang menghadapi masalah. Kalau mereka benar-benar membutuhkan bantuan, kau harus mengulurkan tanganmu, dalam menolong orang kau tidak boleh memilih. Sekarang keadaan tetuawan dan tetua Ksu, apakah masih hidup atau sudah mati, tidak ada seorang pun yang tahu. Aku turun ke sana mungkin bisa menolong mereka, Ling-Lin terus menangis, San Ming pun tidak kuasa, dia menitikan air Meta. Ling-Lin sudah tidak bisa menahan diri lagi, dia menangis syisteris, tapi, kau sendiri bagaimana, apakah kau tidak memikirkan dirimu, kau, sebenarnya melakukan ini karena apa, apakah, apakah demi gadis itu sambil berkata dia membalikan kepala, tangannya yang gemetar menunjuk Wan Hang yang masih berlutut di bawah. Sorot Meta Wan Hang bersorot benci, marah, dan kejam melihat ke arah Ling-Lin. Kemudian dia menundukan kepalanya lagi. Karena semua orang sedang berada dalam keadaan kacau, maka tidak ada seorang pun yang memperhatikan Metu yang bersorot penuh kebencian itu. Bab 78 Langit tidak bersuara alis Lunan Ren berdiri, dia merasa sedih juga marah, kemudian dia menarik nafas panjang dan berkata dengan pelan, anak bodoh, mana boleh berkata seperti itu, mana mungkin karena ada aku melakukan semua ini, kau tahu kecuali lucu, polos, dan lembut. Dia berkata dengan pelan, dia seperti melihat bayangan ksiaunan pin kemudian menarik nafas dan berkata lagi, dan baik hati, untuk anak seperti kau, aku akan melakukan apa saja. Hal ini aku lakukan bukan untuk orang lain, tapi karena aku merasa hal seperti ini harus kulakukan, kalau aku merasa tidak perlu melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikanku. Anak bodoh, apakah kau mengerti? Ayo, mengangguklah, biarkan aku turun, kau diam di sini dan tunggu sampai aku kembali, aku pasti akan kembali, apakah kau percaya Ling-Lin terus mengangguk, tapi air matenya sudah membasai bajunya. Sanding, perempuan kuat ini pelan-pelan mendekati mereka. Walaupun matanya masih penuh dengan air matu dia tetap berkata, Yeifeng, kau, jaga dirimu baik-baik, dan berhati-hatilah, Yeifeng mengangguk, dia menaruh tali yang sudah digulungnya di pinggang, kemudian dia memutar-mutar tubuhnya, tangan, juga kaki, dia melakukan pemanasan. Tiba-tiba dia berkata, panggil aku Nan Ren, namaku adalah Lu Nan Ren. Sekarang Yeifeng sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dengan cepat dia membalikan tubuh, lalu meluncur mengikuti tali ke bawah, dia berusaha tidak melihat ke atas, tapi dia masih mendengar pesan untuk berhati-hati dan juga suara tangisan. Dia menertawakan dirinya sendiri, benar-benar sifat seorang perempuan, kemudian dengan tabah dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan mati, walaupun di bawah sangat berbahaya, asalkan bisa mengandalkan tali ini, aku tidak perlu merasa takut, aku akan naik lagi, waktu itu titik mereka akan tertawa, semakin lama. Suara tangisan dari atas semakin kecil, kemudian tidak terdengar suara apapun. Semakin lama. Keadaan di bawah semakin berbahaya, dinding jurang banyak terdapat, batu-batuan tajam, juga ada lumut hijau yang licin. Terkadang ada pohon entah dari mana bisa tumbuh keluar dari celah-celah batu. Tampak keadaan sangat berbahaya. Lunanren tidak berani melihat ke bawah. Dia bergerak perlahan ke bawah. Tiba-tiba, hatinya bergerak. Dia teringat sesuatu. Tapi, baru saja timbul pikiran ini, tiba-tiba tangannya terasa berat, dia kehilangan benda yang menjadi pegangannya, dia terjatuh ke jurang yang dalam dan tidak diketahui dasarnya. Dia berteriak dan berpikir, mengapa tali ini bisa putus? Dia melihat di dinding jurang ada sebuah gua, dia menjulurkan tangan merangkak, tapi tubuhnya terus terjatuh ke bawah, terjatuh ke bawah, terjatuh ke bawah. Aneh. Mengapa tali ini bisa putus? Dengan sedih Ling-Lin bersandar ke pagar jurang, dia melihat bayangan Lunanren yang semakin mengecil, dia tidak kuasa menahan sedih dan masuk ke dalam pekikan ibunya lalu menangis lagi. San Ming mengelus elus bunggung putrinya berusaha menghibur, anak baik, jangan terus menangis, dia pasti akan kembali, bukankah tadi dia sudah berjanji dan dia berusaha membuat wajah yang penuh dengan air matu itu tertawa. Apakah kau tidak percaya padanya? Dia pasti akan selamat. Apakah benar, dia akan selamat? Bu San Ming menahan tangisnya tersenyum, dia akan kembali dengan selamat, juga membawa pamanmu, untuk apa kau terus menangis? Apakah kau sudah gelas waktu Ling-Lin sedang tenggelam dalam hiburan ibunya, tiba-tiba dia mendengar ibunya mementak, Ling-Lin terpaku, kemudian, teriakan Lunanren terdengar sampai atas. Ling-Lin dengan terkejut melihat ibunya, ibunya berdiri dengan terpaku, wajahnya pucat, melihat di belakang. Dia mementak, membalikan kepala melihat, tampak wajah Wan Hang yang sedang tertawa dengan kejam, dia berdiri di sisi jurang. Tali yang diikat di pagar hanya tersisa satu meter lagi. Ling-Lin merasa terkejut, dia merasa semua berputar di sekelilingnya, setelah itu tidak tahu apa yang terjadi. Wan Hang tertawa seperti orang gila. Aku ingin dia mati, supaya tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkannya. Hahaha, semua tidak akan berhasil mendapatkannya. Tawanya gila, teriakannya seperti orang gila, sampai ibunya sendiri pun terkejut, matanya membelalak lebar, dengan mengong melihatnya, lalu dengan pelan berkata, gila, sudah gila, perlahan, tawa gila itu berubah menjadi tangisan juga teriakan. Dia menjulurkan tangan mencakar wajahnya sendiri. Tiba-tiba, Ling-Lin mendekat dan berteriak, kau jahat, kau sadis, akan kubunuh kau, harus kubunuh dirimu. Ling-Lin juga seperti orang gila terus berteriak, seperti orang gila terus memukul tubuh dan kepala Wan-Hong. Hat-Pi Ling-Lin sangat sakit dan kacau, dia lupa mengeluarkan kemampuan ilmu silat yang dikuasainya, malah mengeluarkan senjata yang paling kuno, yaitu dengan kuku dia mencakar tubuh dan kepala Wan-Hong. Sanding, perempuan kuat itu sekali lagi dengan pikiran yang kuat berhasil menenangkan putrinya. Karena sekarang ini hanya dia yang dalam keadaan sadar, dia meloncat, memeluk kedua tangan putrinya dan berkata, Ling-R, sadarlah. Ling-R, sadarlah, Wan-Hong seperti orang gila naik ke atas atap, Ling-Lin lari mengejar. Ibunya dengan sekuat tenaga memeluknya, hati Ling-Lin seperti terkena panah, setetes demi setetes keluar darah, dia berteriak, kalian benar-benar jahat, demi kalian dia rela turun ke bawah, tapi kalian berhati jahat malah mencelakainya semakin lama, suaranya semakin lemah, suara di sekelilingnya pun semakin kecil, termasuk teriakannya sendiri. Akhirnya suara apapun tidak terdengar, dia jatuh pingsan. Kesedihan yang terlalu dalam dan berlangsung tiba-tiba, membuat gadis polos ini tidak kuat dan akhirnya pingsan. Begitu dia sadar, matahari telah terbenam, perlahan dia membuka matanya, sinar matahari terbenam menyinari wajahnya, angin menghembus rumputan. Dia berada di atas sebuah batu hijau yang ada di hutan. Mengapa aku bisa berada di sini? Pikirannya masih kosong, dia tidak tahu bagaimana dia dan ibunya bisa meninggalkan loteng itu, dengan teliti dan hati-hati dia membawa melewati jurang yang dalam, melewati hutan yang lebat dan sampai di sini. Waktu itu dia tidak ingat apa yang telah terjadi. Waktu itu dia belum pingsan. Tapi itu hanya sebentar, semua hal yang terjadi seperti gelombang besar menerpa hatinya. Dia merintih dengan sedih, berusaha berdiri. Sepasang tangan lembut memeluknya, dia baru sadar ternyata dia berbaring dalam pelukan ibunya. Karena itu dalam pelukan hangat ibunya dia menangis lagi, Ibu, mereka mencelakainya, mencelakainya, aku harus balas dendam, demi dia aku harus balas dendam. Dia menangis, berteriak, dan merasa lelah. Sending yang sedih dan lelah tidak bicara apa-apa. Dia hanya diam sambil terus memeluk putrinya. Di saat seperti sekarang ini apa yang harus dia katakan? Lunan Ren, pemuda yang disukainya, kalau dia mati, dia juga akan sedih. Dia ingat pemuda itu, demi dia dan putrinya, sampai terluka parah. Dengan khawatir dia mengurusnya. Bisa dikatakan dia lebih mengkhawatirkan pemuda itu dibandingkan putrinya sendiri. Belakangan nasib pemuda itu sangat beruntung, dia bertemu dengan orang aneh, lukanya sembuh, malah mendapatkan rejeki dari orang aneh itu. Tapi sekarang dia telah mati, demi adiknya, San Ming merasa sedih, tapi dia berusaha menghibur putrinya, sebenarnya hatinya juga sakit seperti diperas. Dia bertanya-tanya pada langit, mengapa begitu kejam terhadap pemuda pemberani, baik, berpandangan lurus, dan senang menolong ini. Tapi sinar matahari terbenam tetap terang seperti biasanya, Tuhan tidak berkata apa-apa, hanya tangisan putrinya dan desiran angin berhembus yang terdengar. Bumi seakan ditutup oleh kegelapan malam. Orang itu akan beristirahat selamanya dalam kegelapan. Diam-diam dia berpikir, Lungan Ren, selamanya kau akan hidup di dalam hatiku, tidak hanya di dalam hatiku tapi di hati banyak orang, apakah benar menurut pendapatmu? Kalau benar, aku akan membisikkan dengan pelan kepadamu. Bab 79 Es yang dingin dan api yang panas sewaktu sanning dan putrinya sedang berpelukan tanpa bicara. Di luar hutan, di jalan gunung yang berliku, seorang pemuda yang pembawaannya diam dan juga tenang, dengan sepasang matanya yang jernih melihat mereka dari balik pepohonan. Angin musim semi membawa pasir dan debu yang menghembus bajunya yang berwarna kuning. Tapi matanya tidak beranjak sama sekali. Semakin lama, sorot matanya yang terang dan bening tertutup oleh lapisan kebingungan. Melewati lapisan kebingungan, pohon hijau, debu dan pasir berwarna kuning, berubah menjadi merah muda. Bayangan kedua orang ini seperti bercahaya terang dan suci. Karena itu dia mulai melangkah, dia berjalan perlahan ke arah mereka. Suara tangisan semakin lemah, tapi debaran jantung semakin cepat dan kencang. Alisan Ming berkerut, dia mementak, siapa pemuda itu menghentikan langkahnya, jantungnya berdetak lebih cepat, sorot matanya mengeluarkan banyak perasaan. Tapi, wajahnya begitu tenang dan diam. Garis wajahnya terlihat jelas. Ini adalah ciptaan Tuhan. Dia seperti sebuah patung batu yang terbuat dari lempengan batu yang paling keras. Di bawah sinar matahari terbenam, Ling-Lin yang sedang menangis melihat kedatangannya kemudian bola matanya berputar, ternyata kau dia menghapus air matanya dan berteriak. Sorot mata pemuda itu terang, seperti bertambah terang lagi, hatinya yang berat terus berdebar-debar karena dia merasa senang. Ternyata Ling-Lin tidak lupa padanya, dengan pelan dia memberi hormat. Aku, Song Jing, aku tidak sengaja berada di sini, kalau nyonya tidak keberatan aku memberanikan diri menawarkan bantuan. Dia bicara kepada San Ming, tapi matanya melihat Ling-Lin terus San Ming mengong melihat pemuda ini. Sekarang dia tahu kalau putrinya ternyata kenal dengan pemuda itu. Entah kapan putrinya kenal dengan pemuda ini dan mengapa bisa mengenalnya dia tidak tahu sama sekali. Karena itu ibu yang hidupnya penuh berita ini mulai cemas dengan keadaan putrinya. Kecuali rasa khawatir dia juga merasa aneh melihat gerak-gerik pemuda yang terlihat tenang dan berwajah damai ini. Melihat wajah pemuda yang tenang ini dia tidak merasa khawatir, dia hanya khawatir terhadap sorot mata pemudaku. San Ming telah melewati kehidupan selama 30 tahun lebih, bisa dikatakan dia telah lama memasuki masyarakat umum, dia ditakdirkan mempunyai ketenangan yang berbeda dengan orang lain. Dia pun mempunyai sepasang metu yang bisa mengenali jiwa orang. Belum pernah dia melihat seorang pemuda yang tenang dan tidak banyak bicara. Pemuda ini mempunyai sorot metu yang bisa menyengat, seperti sebuah gunung berapi yang sudah lama tertutup oleh es selama ribuan tahun dan membeku, sekarang karena adanya perubahan maka. Gunung es ini terbuka sedikit celah. Api yang sudah lama tertutup ini sekarang mulai keluar dari celah. San Ming tahu, bila mengulurkan bantuan ada dua orang perempuan yang sedang menangis di hutan adalah kewajiban dari seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, tapi sorot meta pemuda ini membuatnya terpaku. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan pemuda yang menawarkan kebaikan ini. Song Jing berdiri tegak, karena San Ming tidak menjawab pertanyaannya, dia menjadi tidak tenang. Mulutnya terkatup rapat, matanya masih tampak berkilau. Tiba-tiba Ling Ling dengan pelan berkata, kau datang tepat pada waktunya, baru saja aku ingin mencari mu San Ming terkejut, dia merasa aneh, mengapa putrinya bisa bicara seperti itu? Terlihat wajah Song Jing yang tenang tampak berubah sedikit. Apa pesan Nona? Aku pasti menurut, suaranya pelan dan rendah, sepertinya dia sedang menekan sesuatu, tangan San Ming telah memegang tangan putrinya, dia tidak ingin putrinya mengatakan hal yang membuatnya terkejut, sekalipun hanya satu kalimat, seperti kata yang diucapkannya tadi. Terdengar Ling Ling menghembuskan nafas panjang, surat yang tadi kau berikan pada Nan Ren, Ai Ji Wen Hao, pendekar Lu, apakah kau tahu apa yang ditulis dalam surat itu? Song Jing menjawab dengan tegas, guru memang memerintahkan membawa surat itu untuk pendekar Lu, tapi apa yang tertulis di dalamnya, aku tidak pernah membacanya. Ling Ling mejamkan matanya, air matanya menetes lagi, terdengar Song Jing berkata dengan pelan, Nona begitu sedih, apakah pendekar Lu pergi tanpa pamit? Ling Ling mengangguk dan menangis, pelan-pelan Song Jing memutar matanya, dengan tidak bersemangat dia melihat ke arah hutan. Nona, kalau ingin bertemu dengan pendekar Lu, di bulan lima Duan Yang, pergilah ke Nan Hou Yan Ye Ulu. Kau pasti akan bertemu dengannya, tiba-tiba Ling Ling membuka kedua matanya. Apakah benar cahaya matahari yang terbenam membuat kebingungan berlapis merah muda berubah menjadi abu, tapi sorot metu itu masih terang dan berkata, bulan lima Duan Yang adalah hari di mana guruku berjanji akan bertemu dengan pendekar Lu. Pendekar Lu pasti akan datang ke sana, harap dengan ini Nona bisa menjadi tenang, Ling Ling memejamkan matanya dan berkata, bulan lima Duan Yang. Nan Hou Yan Ye Ulu, dia pasti akan ke sana, pasti akan ke sana. Ibu, aku juga harus ke sana, diam-diam sanming menarik nefas, dia sangat mengenal putrinya sama seperti dia sangat mengenal tilapan bajunya. Dia tahu putrinya sedih tapi tidak sampai putus asa. Orang yang saling mencintai tidak akan percaya kalau orang yang dicintainya benar-benar sudah meninggal. Kecuali kalau dia sendiri melihat dengan metu kepala sendiri tubuh yang tidak bernyawa itu, dan dia sendiri yang memegang tubuh yang sudah dingin. Ling Ling seperti itu, dia percaya Lunan Ren akan keluar dari jurang yang dalam itu, dan secara mujizat muncul di depannya. San Ming menarik nafas dalam, Ling Er, dia tidak akan pergi ke sana. Kalimat pendek ini keluar dari mulut seorang ibu yang putrinya sedang sedih, ini adalah perkataan yang sulit diucapkan. Mette Zong Jing secepat kilat melihat Ling Ling dan bertanya, mengapa tapi Ling Ling hanya menggelengkan kepala dan dengan pelan berkata, dia akan ke sana, dia tidak mati, orang seperti dia kalau mati bukankah Tuhan telah berlaku tidak adil? Apakah benar? Apakah benar? Kalimat pertama apakah benar dia tujukan kepada ibunya, sedangkan yang kedua dia tujukan kepada Zong Jing. Sewaktu sepasang metu yang penuh dengan air metu itu melihat Zong Jing, Zong Jing berusaha menghindarinya, karena sekarang ini banyak hal yang tidak boleh diketahui oleh Ling Ling. Tapi dia tetap bertanya, kalau begitu, sepertinya pendekar lu telah mengalami musibah. Ling Ling menangis, Zong Jing dengan sedih mengangguk, sampai sekarang dia belum tahu siapa pemuda ini, lebih baik dia tidak tahu kalau pemuda ini adalah murid Xiaowu, musuh besarnya. Zong Jing hanya menarik nafas, Nan Ren memang terkena musibah, sepertinya, sepertinya. Hahaha, harapan hidupnya tidak banyak, aku harap kau bisa menyampaikan kepada gurumu, perjanjian di duan yang tidak bisa, tidak bisa ditepati Zong Jing terpaku, tiba-tiba dia menarik nafas panjang, pelan-pelan berkata, tidak disangka, pendekar lu tidak bisa bertemu dengan guruku. Sepertinya pendekar lu mati pun tidak bisa menutup mata, musibah memang tidak bisa dihindari. Tadi pagi aku masih sempat bertemu dengan pendekar lu, sekarang dia sudah, kata-katanya belum selesai, Ling-Lin sudah meloncat bangun, mencengkram bacu ibunya, dia menangis, Bu, kita yang akan ke. Nan Hou Yan Ye Ulu San Ming menarik nafas, dengan penuh kasih sayang dia menepuk-nepuk tangan putrinya, dia tidak ingin mengatakan kata-kata yang membuat putrinya kecewa, tapi dia tetap harus bicara, siapapun walau ilmu silatnya tinggi kalau sudah terjatuh ke jurang yang dalam, harapan untuk hidup sangat tipis. Karena itu dengan berat hati dia berkata, anak bodoh, kehidupan tidak seperti cerita atau legenda, tidak seindah dongeng. Kehidupan sangat kejam, kehidupan nyata lebih kejam, kalau kita selalu hidup dalam cerita dongeng yang tidak nyata, bagaimana dengan hidup ini? Kalau aku menemanimu ke Nan Hou Yan Ye Ulu, itu hanya cerita dongeng saja. Orang yang sudah mati apakah bisa hidup kembali? Anak bodoh, apakah sampai sekarang kau belum mengerti Song Jing dengan sepenuh hati mendengarkan ucapan San Ming, seumur hidupnya, belum pernah dia mendengar nasihat begitu lembut, lebih-lebih tidak terpikirkan olehnya di balik kata-kata lembut itu mengandung banyak makna dalam tentang kehidupan. Kehidupan sangat kejam, kenyataan lebih kejam lagi, mengapa kehidupan begitu kejam? Membiarkanku, pikirannya belum habis, Ling-Lin berteriak lagi, dia pasti akan pergi ke sana, kalau benar dia sudah mati, rohnya yang akan ke sana. Aku tahu rohnya akan ke sana untuk membunuh Xiaowu yang jahat tubuh San Ming segera terasa dingin, apa? Xiaowu dia mengepal tangannya, sorot matanya yang lembut berubah menjadi ganas. Dengan pelan dia berdiri, lalu melihat Song Jing, sorot metu yang dibencinya, seperti sebuah pisau, dengan lurus menancap ke hati Song Jing. Song Jing merasa dingin, rasa dingin memenuhi sekujur tubuhnya. Dia menundukkan kepala, sekata demi sekata dan menjelaskan, benar, guruku adalah ketua Tian Zheng Xiao, Xiaowu setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, dia merasa sorot metu kejam dan benci seperti pisau makin dalam menusuk jantungnya. Dia mulai sadar, ibu dan putrinya ini mempunyai dendam dengan gurunya, dan dendam ini sangat dalam. Dalam hati dia berteriak, mengapa kehidupan begitu kejam? Mengapa membiarkanku bertemu dengannya? Sorot metu San Ming seperti ingin melihat isi hati terdalam pemuda ini, dengan metu tidak berkedip terus melihatnya. Song Jing sama sekali tidak bergerak, sinar matahari terbenam mulai berkurang, awan-awan yang tadinya berwarna mulai berubah menjadi gelap. Kegelapan diam-diam memasuki hutan. Mengenai wajahnya yang pucat, dalam kegelapan wajahnya bertambah pucat. Matanya yang abu di dalam kegelapan bertambah abu. Setelah lama, San Ming baru berkata dengan pelan, aku tidak akan menyalahkanmu, menyalahkanmu, setiap hal yang dimiliki seseorang tidak ada hubungannya dengan orang lain, kau adalah murid Xiaowu, tapi semua ini tidak ada hubungannya denganmu, kau, kau pergilah. Song Jing terlihat ragu, dia menarik nafas dan berkata, demdam generasi lama tidak ada hubungannya dengan generasi sekarang, lapang dada seperti nyonya baru pertama kali kutemui. Demdam mantara guru dan nyonya bisa dibereskan dengan care apa. Dimanapun aku berada, aku akan terus berdoa, berdoa untuk kesehatan nyonya, musibah yang menimpa pendekarlu aku turut merasa sedih, aku harap pendekarlu yang berada di surga, bisa mengerti isi hatiku, hanya saja hidupku sudah, perkataannya belum selesai, dia sudah menarik nafas panjang membalikan tubuh dan pergi dari sana. Sinar matahari termenam menyinari punggungunya membentuk bayangan panjang, sepertinya kesedihan hatinya begitu berat.